Halo bre, selamat datang di channel Eksa Putrayana Hari ini, video kali ini kita bakal ngejelasin tentang Fakultas Peternakan Soalnya gue kuliah di Universitas Pajajaran, Fakultas Peternakan Kakak gue juga kuliah di Fakultas Peternakan, Universitas Pajajaran, tapi S2 Tapi dia S1nya Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya Jadi kita bakal ngebahas tentang S1 Fakultas Peternakan, Universitas Pajajaran Jadi disini kita cuma sharing-sharing doang sepengetahuan kita Atau kita kayak ngasih testimoni gitu setelah kita kuliah setahun di UNPAD Satu semester di UNPAD Iya, anggap aja setahun Setahun di UNPAD, kita berdua kuliah setahun di UNPAD Dan aku 4 tahun di Brawijaya Jadi dimulai dari awal-awal ya Iya, dari awal-awal Coba gimana dari OSPEC S1nya Universitas Brawijaya? Waktu zaman aku sih OSPEC Universitas Brawijaya itu kayak 3 hari untuk OSPEC UNIF Dan 3 hari untuk OSPEC Fakultas Yang mau peternakan Iya, soalnya kayak di UB Tapi di UB juga itu satu semester Dan setiap minggu Tapi yang paling pokoknya yang 3 hari Nah setelah itu, setiap minggunya itu kayak ada PKBR Apa tuh PKBR? PKBR itu apa ya? Kayak pembentukan kepribadian gitu loh Kayak pengajian yang kayak kamu di UNPAD juga ada kan? Yang pengajian-pengajian tiap minggu gitu loh Aneh Dan kalau di UB itu setelah kita lulus OSPEC Kita cuma harus pakai nanggut teh Kalau waktu jangan aku Tapi kalau di UNPAD Kalau di UNPAD itu OSPEC Fakultas Peternakan di UNPAD itu OSPEC paling menyenangkan Dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Brawijaya Cuma satu yang paling menyenangkan Fakultas Peternakan Cam kan itu gak sih? Pokoknya paling enak gitu Paling santuy, paling nyaman Tapi mereka tuh saat semester harus pakai baju kotak-kotak gitu loh Iya sih kak tanya Tapi gue Iya sih pakai Dan pakai slayer Dan pakai atribut-atribut OSPEC Iya atribut OSPEC Adalah atribut OSPEC Nanti kalau kalian mau masuk fakultas Peternakan Kalian harus coba gitu Nah kalau di UB itu kayaknya cuma pakai NEMPAD aja tuh Kayak Halo nama saya Siapa? Asal saya dari mana Ya gitu loh Iya pokoknya Pokoknya fakultas Peternakan itu Keren Mantap Keren Terus buat belajar dari fakultas Peternakan di UB Gimana? Untuk matap kuliah Matap kuliah di Peternakan UB itu Menurutku lebih simple banget Dibandingin sama UNPAD Kalau aku lihat dari jadwal pelajarannya di RA Dan dari sistem belajaran dari matapuliah yang diajarin sama dosen-dosen S20 sekarang di UNPAD itu Kayak lebih kompleks gitu loh Soalnya kan kalau ada pelajaran matematika, fisika Pelajaran dasar lagi Nah kalau di UB itu kayak Cuman Waktu zaman aku ya Aku gak tau kalau sekarang Itu tuh cuma bahasa Inggris Bahasa Indonesia Keluarga negaraan Biologi Sama biokimia aja udah Kalau di dia tuh kayak Belajar di Fakultas Peternakan tuh Nyaman sebenernya Tergantung Tapi gak sih Tergantung Balik lagi sama kalian semua sih sebenernya Menurut kalian Ya Kalau menurut gue Gue yang anak puter aja Pokoknya mengalir aja Mengalir gitu Mengalir aja Ikutin aja alurnya Terus buat prakteknya di Universitas Berawinjaya itu gimana sih prakteknya Nah Untuk prakteknya juga beda Kalau aku liat sama praktikumnya Dira sama praktikumnya dosen-dosenku di kampus 4 Itu beda banget sama waktu aku kuliah 1 di Bawijaya Jadi aku tuh praktikum itu di luar jam kuliah Di luar jam kuliah Dan seringnya itu kayak Sabtu sama Minggu Sedangkan Atau sore-sore pulang kuliah Sedangkan Kalau di Dira itu Ini Oktespeja Jaram itu Ada jadwal Ada jadwal praktikum sendiri Kalau di UB itu kan dipisah Jadi hari libur lu diganggu Sebenernya sama praktikum Kalau kita tuh enaknya Di Universitas Pajajaran itu udah Ya udah udah ada jadwal ya Besok kita praktikum Udah gitu Dan selama satu semester Nah tapi dia tuh selama satu semester Kalau aku tuh enggak Kayak misalnya aku praktikum biologi Nah itu tuh kayak Mulainya tuh di Minggu keberapa setelah ku Dan jadwalnya juga beda-beda Berarti kalau di Universitas Pajajanya Sama kayak D3 gitu ya Materi 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 Praktek 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 Gitu Enggak sih Enggak sih Ya pokoknya Yang nentuin jadwalnya tuh Asisten kan Kalau di kampung Oh asleb Asleb Iya kan Kalau di UNFAG itu kan Yang nentuin Sama kayak Yang nentuin jadwal kuliah kan Nah kalau di UB itu Enggak Gitu Terus Terus Gimana sih Dosen-dosen Fakultas Pertorakan Di Universitas Brawijaya Ini juga penting banget ya Aku menurut aku Karena Aku tuh juga Sebenernya aku gak bisa Ngebandingin Karena aku tuh kan kuliah di UNFAG S2 Dan aku kayak di UB tuh S1 Dan aku tuh Ngerasa tuh lebih gampang Deket sama dosen Dan dosennya tuh Lebih perhatian Hal sama aku tuh Waktu aku kuliah di UNFAG Gitu Karena Nah aku gak tau ini Karena memang kultur Aku yang aku orang Sunda Dan dosen-dosen Di UNFAG Itu pada umumnya orang Sunda Atau Emang karena Aku yang baru bisa Deket sama dosen Ngertinya sih Oh iya iya Jadi setelah S2 kan Kita jadi lebih tau Gimana karakter dosen Atau Apa ya Sifat-sifat dosen Dan maunya dosen tuh Kayak gimana Sedangkan kan waktu S1 Kita gak terlaluin Yang terlalu deket sama dosen Kayak cuma sebenar Hai pak Hai pak Hai pak Kan kalau di Kedipun 4 tuh Sekarang waktu 2 tuh Kayak lebih deket Tapi Tapi Coba kamu gimana Sebagai masuk S1 Sama dosen Kayak gimana Sama dosen Tergantung sih ya Kalau kita yang baik Ya dosen Enggak sih Ada juga kita baik Dosennya gak rese Gitu kan Mungkin karena Gue baru kuliah Satu tahun kali ya Dan gue juga Anak yang ngeran Ngobrol sama dosen Gitu ya Gak ngobrol sama dosen Gitu ya Gitu kan Jadi Kurang tau sih Belum Belum terlalu tau Sama dosen Mungkin dosen tuh emang Gak terlalu dosen sama Mahasiswa S1 Karena mahasiswa S1 Kayak lebih banyak Gitu ya Mungkin Apalagi Mahasiswa S1 2001 Eh 2019 kan Banyak banget kan Apalagi ditambah Sama Tahun 2019 itu Baru ada SMUP Kalau gak salahkan gitu Emang kamu berapa orang Sangat keceng? 365 Nah Waktu aku tuh Di UB Itu ada 800 Ya bayangin aja dosen Tahun Angkatan gue juga Sekarang Di gue Cuman ada Tiga Eh kok kok 300 Gue lupa sih Pokoknya Iya pokoknya 300an Kalau gak salah Cuman sampai kelas F Satu kelasnya itu Ada 40 sampai 50 orangan Nah kalau di aku Dan di UB itu sekarang 900 Kalau gak salah Oh iya Pokoknya kalau gak salah Di Fakultas Pertarakan Fakultas Pertarakan UNPAD Sama Fakultas Pertarakan Berawijaya Itu perbandingannya Tiga Tiga kali lipat Nah siswanya Kalau gak salah Kayak gitu sih Iya bet 900 Banyak banget Terus Lingkungan Fakultas Di Berawijaya Gimana Kalau Gedung-gedungnya nih ya Kalau di Fakultas Pertarakan Berawijaya Fakultas Pertarakan Berawijaya Itu lebih enak Menurut aku ya Lebih tertata Lebih rapi Kalau di Lumput Kayak agak berantakan Dan gedung-gedungnya Juga Tunggu Kayak lebih Modern Menurutku Di Renov Sekali Waktu aku itu Jadi Emang lebih bagus Daripada UNPAD Tapi Untuk Live-live-nya Sendiri itu Menurutku Lebih lengkap Dan juga Dekat banget Dari kampus Kalau di UB Bayang misalnya Kalau praktik Di Kandang Harus Satu jam Sebelumnya Berantakan Jauh banget Jauh banget Gua kira Di UNPAD itu Udah jauh Sebenarnya Keliatannya Dari UNPAD itu Ini Kandang Ini Keliatannya jauh Ternyata Ada yang lebih jauh Ternyata Kalau di UNPAD Bisa jalan kaki Tempat lab Ya Gitu lah Banyak poe Tapi Ya memang Itu Gedungnya itu Tua Tua sih Memang tua sih Tapi Tetep pake AC Kok Tetep pake AC Kok Tenang aja Tapi Gak ada lift Ya gak usah pake lift Karena memang Cuma 3 lantai Cuma 3 lantai sih 3 lantai doang Elah Masih muda Semangat berjalan Dosennya kuat Terus Dan tempat parkir Tempat parkir Itu terlalu kecil Lebih luas Dibandingin di UB Oh di UB Iya Di UB itu Kalo parkir Di pinggir jalan Tapi Tapi Menurut ai Disitu Tuh Kecil tau Kadang-kadang Gue Bawa kendaraan aja Gue gak dapet parkir Gue yang penbingung Masuk kelas atau jangan Ya Gitu Terus buat lem Leb kandang Lebih lengkap Dimana sih Kayak maksudnya Lebih bagus Dimana Fasilitasnya Atau Leb sama kandang Lebih bagus Di UB Atau di UB Menurut kakak Lebih bagus Menurut kakak Sama aja Karena Karena Apa ya Sama-sama tua Di UB juga Level F nya Belum diperbaharui Yang terakhir aku tau Tapi lengkap Alat-alat Alat-alat lengkap Tapi lebih lengkap Di UB Di UB Itu kan ada Kayak kandang Sampai perah Sampai potong Kelinci Ayam Kalau di UB Adanya kandang apa aja Di UB ada ayam Ada sapi perah Ada sapi potong Kandang UB juga lengkap sih Sebenarnya Tapi gak sebanyak Di UB Terus Juga Leb-leb Kayaknya Ya pokoknya Lebih lengkap di UB Kenapa sih Di kita gak ada Kandang babi Apa di Brawijaya Gak ada juga Kandang babi Brawijaya juga gak ada Sebenarnya mungkin Kandang apa ya Tapi ada matkul ya kan Kandang babi Gak ada Eh kandang babi Pelajaran matkul ya babi Oh ada Di Di Unpat ada kan Ada Di Unpat tuh ada Di Unpat tuh Engkak banget Matkulnya lebih kompleks Jadi Jadi buat kalian Yang mau kuliah Masuk peterakan Peterakan Unpat aja guys Unpat lagi baik Tapi Tapi by the way Apa ya Kalo misalnya kalian Pengen kayak Apa sih namanya Dapet Dapet Dimensis ngomongnya Itu Kauannya Bangi Tapi kalo misalnya Kalian Pengen kuliah Yang ikut ada kerjasama Sama luar negeri Dan lain-lain Itu tuh Lebih lengkap di UB Soalnya kakak gue Pernah PKL ya Waktu itu Kuliah dan PKL Kuliah dan PKL Kayak student exchange Gitu gak sih Ya student exchange Ke Thailand Sedangkan di Unpat itu Gue pengen ngikutin Kayak gitu tuh Nggak Nggak di fasilitasin Kecuali kita daftar sendiri Biasiswa Buat Student exchange Baru ada Gitu Kayak temen gue Kemarin baru dapet Apa gitu Kuliah di Malaysia Di Unpat Fakultas Pertarakan juga Dia dapet Biasiswa gitu Buat Pertukar pelajar Gitu Sambil kain Cuman Kalo di UB itu Difasilitasin ya Emang udah ada ya Jadi emang Enak banget sih Di UB Gitu Dan tuh Kalian mau enaknya Kayak apa sih Terdapat kalian Nyanyi apa Kalo misalnya Aku sekarang kan S2 Aku lebih nyari Biar aku bisa deket sama dosen Gampang Bisa dikenalin ke banyak orang Yang bermanfaat Baik Kayak di UB Nggak ada yang bermanfaat Dikenalin seorang orang penting Di Petarakan Di bidang petarakan Gila Jawa Barat Gitu kan Lebih gampangnya Gila Dan Kedulangan di IPB Karena Kita berdua Nggak diboleh kuliah di IPB Karena Satu dan lain Susah masuk Dan Aku lulus Iya Tapi aku lulus Aku lulus sih Aku juga keterlipan di UB Cuman di UB Nggak direkomendasiin Jauh Jauh juga Lebih mantep Di U4 juga Pencil ceweknya Lebih mantep di UB guys Pokoknya Ceweknya lebih mantep di UB Di U4 Ini contohnya Jadi Sampai sini aja Video pembahasan Fakultas Petarakan Kali ini Komen di bawah Kalo nggak lengkap Kalo kalian mau nanya-nanya lagi Kalo kalian mau nanya-nanya lagi Komen di bawah Mohon maaf Videonya Kalo misalnya Video kurang lengkap Dan Penjelasan Nggak jelas Iya Rada Ngalor ngedul juga Sebenernya Yaudah Jangan lupa Di like Kalo nggak suka Di dislike Yang penting Di subscribe Dan di share Dan di share Kalo kalian mau nge-hate Juga nggak apa-apa Di share aja deh Itu cita-cita gue Gue punya haters ya Makasih ya See you next video Sampai jumpa di video Terima kasih.